Halo semuanya masih di belajar desain grafis bersama saya Narimba Sekara di SMK Negeri 64 Jakarta materi kali ini mengenai format gambar perlu kita ketahui dalam desain grafis itu terdapat dua jenis format gambar yang pertama adalah jenis format gambar vector dan yang kedua adalah jenis format gambar dalam bentuk bitmap tapi di gambar gambar vector gambar vector adalah gambar yang terbentuk dari rangkaian atau susunan susunan sebuah garis jadi gambar vector itu terbentuk dari susunan susunan garis yang menentuk sebuah objek atau gambar ada beberapa genesisnya extension file yang dihasilkan dari format gambar vector salah satunya adalah yang pertama AI kedua CDR yang ketiga yaitu BDR ini adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh vector ini aplikasi yang support yang sering digunakan untuk pengeditan pengolahan sebuah gambar vector adalah salah satunya adalah Adobe Illustrator atau AI terus ada Corel Draw dihasilkan CDR extension file dan juga PDF Editor atau PDF yang berikutnya adalah gambar bitmap apa itu gambar bitmap gambar bitmap adalah semua gambar ke objek yang terbentuk dari kumpulan kumpulan titik dot ataupun pixel untuk jenis-jenis extension file format bitmap adalah jpeg png psd dan banyak lagi jenis file yang lainnya tapi tiga jenis ini yang sering kita temukan pada umumnya aplikasi pendukung yang bisa mengolah ataupun yang ini lalu memukah file format bitmap dengan salah satunya adalah Adobe Photoshop Microsoft Prime dan banyak lagi yang lainnya pada umumnya Photoshop yang sering kita dimangkan untuk perbedaan jenis gambar faktor dan bitmap yang paling nyata adalah gimana gambar jenis faktor jika diperbesar resolusinya tidak akan hancur tidak akan pecah sedangkan untuk bitmap dia akan pecah jika diperbesar karena jenis yang terjadi di pixel pixel atau titik-titik yang tidak rapat semakin rapat pixelnya maka semakin bagus resolusinya selamat menikmati selamat menikmati kalian like dan subscribe channel Jokars TV sekali lagi like and subscribe bye bye selamat menikmati selamat menikmati